Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan program studi profesi nurse Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kita berjumpa lagi dan saat ini kita akan belajar bagaimana cara mengambil darah arteri Ketampilan pengambilan darah arteri ini dibutuhkan bagi mahasiswa Yang saat ini sedang menjalani mata kuliah keperawatan gawat darurat atau keperawatan kritis Mengapa penting? Seperti kita ketahui bahwa fungsi darah arteri adalah mengangkut Dan mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh Sampai kemana? Sampai ke tingkat sel atau jaringan Nah darah yang diambil ini harus dipertahankan agar tidak membeku Dengan apa? Dengan menambahkan heparin sebagai zat antikoagulasi Yang dimasukkan ke dalam spread Hal penting lainnya adalah Darah arteri ini perlu dipertahankan dalam kondisi anaerobik Dengan mengupayakan tidak ada gelembung udara yang masuk dan bercampur Hal ini dilakukan agar tidak terjadi difusi antara O2 dan CO2 Yang terlarut dan bercampur dengan darah Oke kita akan lanjutkan ke fase kerja Bismillahirrahmanirrahim Kita akan melakukan praktek pengambilan darah arteri Kita masuk pada fase kerja sekarang Nah sebelumnya kita pastikan bahwa pasien itu memang sudah siap Dan kita persiapkan lingkungan pasien juga Termasuk side rail dari bed yang ada Kemudian kita akan melakukan cuci tangan Dengan enam langkah Kemudian kita Menggunakan sarung tangan Sarung tangan ini adalah sarung tangan bersih Untuk proses pelaksanaan pengambilan darah arteri ini Dan kita letakkan perlah Permisi ya Ibu ya Kemudian kalau dibutuhkan kita menggunakan bantal kecil Ya atau mungkin bisa juga dengan bantalan tertentu Supaya nanti tersangga dengan baik ya Karena proses pengambilan darah arteri ini Membutuhkan kondisi yang betul-betul prima ya Dalam artian bahwa posisi tangan pun juga harus sesuai Dengan posisi pengambilan darah arteri Kemudian selanjutnya Kita akan mempersiapkan sped ya Yang akan kita gunakan adalah sped dengan ukuran 3 mili Yang kemudian kita akan Mengambil heparin sebagai antikoagulan Heparin ini hanya kita ambil 0,1 cc Yang terlalu jatuh Yang kemudian kita akan mempunyai kemudian kita akan mengganti jarum dengan jarum yang lebih kecil ukurannya dan kita pastikan tidak ada udara juga di dalam jarum yang ada untuk selanjutnya kita perintahkan untuk pasien untuk bisa melakukan alentas digenggam jempolnya ada di dalam untuk sesaat kemudian sambil menunggu kita bisa mendekatkan instrumen supaya lebih mudah kemudian kita cek tunggu sampai kurang lebih 10 detik untuk memastikan bahwa posisi ini sudah tepat dan kita rasakan denyutan arteri yang ada baik coba buka oke kita lihat adanya peredaran darah yang berada di daerah perifer oke setelah kita menentukan nadi atau arteri yang akan kita lakukan pengambilan darahnya dengan menggunakan penekanan tiga jari di atasnya maka kemudian angkat kedua jari dua jari dan oleskan kapas alkohol kemudian taruh kembali satu atau dua jari untuk memastikan betul bahwa pada titik itulah kita akan ambil darah arteri kemudian yang selanjutnya lakukan penusukan pada arteri dengan sudut antara 30 sampai 45 derajat untuk arteri berahialis kita menggunakan 45 derajat dan radialis kita menggunakan 30 derajat dengan arah jarum ke atas pada daerah yang tadi kita rasakan nadinya teraba paling kuat setelah tampak darah pada sped maka sped akan terdorong ya oleh tekanan darah arteri tetapi untuk penderita hipotensi sped itu dapat ditarik perlahan-lahan baik setelah kita mendapatkan darah yang sesuai dengan kebutuhan kita maka kita tekan area tempat penusukan sambil kita tarik oke ini sambil kita tekan dan tangan kanan ini kita langsung menutup dengan karet yang sudah kita siapkan fungsinya adalah untuk menghindari difusi atau membuat kondisi yang anaerob ini bisa menggunakan karet dari bekas apa namanya infus ataupun juga dari lakon setelah tadi darah sudah kita pastikan ya apa namanya tidak terjadi difusi atau gelembung yang masuk karena sudah kita tutup dengan karet kemudian kita juga harus memastikan bahwa area penusukan itu sudah aman jadi kita kasih tekanan ya tidak terlalu besar tekanannya selama sekitar 5-10 menit karena memang darah arteri itu memiliki tekanan yang sangat kuat oke baik kita pastikan betul ya bahwa penekanan ini kita lakukan selama kurang lebih 5-10 menit baru setelah itu setelah kita memastikan bahwa darah itu sudah tidak keluar lagi maka kita bisa melakukan fiksasi ya fiksasi ini dengan bisa menggunakan plaster ataupun hipafik ya disini saya menggunakan hipafik supaya apa supaya aman bagi pasien terutama kalau mengantisipasi adanya darah yang masih keluar baik setelah itu jangan lupa bahwa apa yang sudah kita lakukan tadi kita harus melakukan labeling ya kita ada nama kemudian nomor rekamedisnya kemudian alamatnya dimana supaya apa supaya tidak tertukar dengan pasien yang lain ini menjadi satu hal yang sangat penting pada proses fashion safety ya setelah kita lakukan labeling maka darah ini akan bisa kita antar ke lab untuk bisa diperiksa hasilnya nah kemudian langkah terakhir kita akan membereskan alat-alat yang sudah kita gunakan setelah kita melepas hand spoon kita rapihkan pasien dan juga tentu saja untuk keamanan dari pasien ya saya trail kita kembalikan ke posisi semula dan langkah terakhir adalah kita melakukan cuci tangan selamat menikmati Alhamdulillah demikian tadi video terkait dengan proses pengambilan darah arteri mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati